Halo semua, balik lagi sama gue Lenokeh Berawal dari traktiran kopi Halo Bang Len, kali aja mau incip sebelum Exos Heroes tutup Live atau konten, saya kasih pinjam akun spek Fat Hero Complete Mythic Root dan Misty Fat Core 80% Complete Kecuali Fat Core berbayar ya Ya ini dari Agan Alvareza Yang dia mau minjemin akunnya Exos Heroes Sebelum game ini bakal tutup nanti ya Jadi untuk informasinya lagi, game ini bakal tutup di tanggal 11 Mei 2023 Dan ya ini halaman awalnya dengan musik yang wah sedih banget seriusan Tapi ya kita langsung liat aja ya Touch to start Broken? Kita main siapa disini? Seriusan gue emang udah lama tidak bermain Exos Heroes Gue mainin lagi tuh pas yang versi Steamnya ya Tapi itu beda akun Tapi ya seperti ini penampilannya dan ini level 72 ya Untuk Traveler, Multi Dimension Traveler Wow banget sih Katanya game ini untuk reward-rewardnya pun untuk makin kesini tuh makin sulit ya Jadi emang bener-bener tidak ada niatan untuk mengguide player baru gitu Cuman kata-kata ini lumayan bahaya untuk kostumnya buset Ya Fat Core di game ini tuh berasa kayak kostum doang Karena ada sistem artefak ini nih Ya karena-karena sistem artefak ini sih Jadi untuk skill-skill uniknya tuh bener-bener di nerf semua Jadi ada yang pindah ke artefaknya Dan itu harus digaca untuk artefaknya Hidden Hero ini loh Hidden Hero Root Oh ini yang Aki-Aki berubah jadi Loli itu kan Yang Garf ya Iya Yang ini versi Aki-Akinya nih Tapi untuk versi Fat Core-nya dia tipe Gender Bender banget ini karakter buset Entahlah itu kayak beda karakter atau gimana Danu Dorca Batori nih Ini Batori ya Bagi-gagi pas awal-awal ini game tuh ya Bener-bener hype banget Jadi mirip-mirip kayak Summoner World Chronicle ya Jadi untuk Batori atau re-rollan yang ada Batorinya tuh dijual Sekitar ya 1 jutaan ke atas lah Oh my god Jina yang versi mana ini? Yang versi ini? Ini Jina yang seriusan bahaya banget sih Wah Oh ini versi ininya Ini kayak ayamnya gak sih Dever Soul? Kalau untuk Batori Oke Ini apa ini? Maksudnya? Maksudnya? Seriusan? Kalau dia gue pengen ngerti costume-nya juga Oh my god Ini apa ya? Ada event apa ya? Event apa ya? Buset Yes Kosom-kosom yang emang cukup Ya mengundang player-player buat memperdapatkan ya Wah Zeon nih Ini versi Fatcore-nya kan ya? Zeon versi Fatcore kan? Yang gak bisa mokat pas awal-awal game ini rilis Wah Anastasianya kayak Oh my god Anastasianya ya Oh Anastasianya versi Fatcore emang kayak gini sih Hampir semua karakternya Dan ini nih Rudley juga Rudley ya Dia termasuk karakter terkenal sih Wah gila nostalgia ada Ya gue mau coba gacha yang artefak sih Nah ini ya artefak ya Ini sih Fitur ini yang udah ngejadiin game ini seriusan sepi ya Dan Jadi ya kita lihat dulu ini buat apa 12% chance to afflict one attack Alive with increased health regeneration Bla 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 Wow Dan ini untuk Ratnya berapa sih? 3% sih ya Normal sih ya Tapi katanya ampas Gacha artefak di game ini Kita coba yang 2 kali aja ini Bagus sih animasinya Buset Walaupun 3% Tapi kayaknya Wayo banget sih Kenapa gue gak bisa Ngekliknya Oh bisa Why? Yang ini gak bisa Ini aja Kita coba lagi Pandanya apa Kalau misalnya dapet yang Bagus Ya Oke Ya emang gacha artefak katanya di game ini yang cukup nyebelin ya Terus juga ada RC force Door to creation Tapi ya ini eventnya 12 hari lagi Silent Eye Oke untuk equipment-equipmentnya Sudah gue taruh juga Kita langsung coba aja ya Oke langsung aja kita battle ya Dan ini main story-nya ya Atau main quest-nya Kita langsung coba aja Oh itu artefak Artifak apa itu? Gue gak tau efek-efek artefaknya apa ya Nah ini tanya-tanya-tanya sih Kita harus ngancurin kah? Sampai 0 kalau gak salah ya Sampai 0 sih Ini kan masih 1 nih Sampai 0 No, no Kita simpen dulu aja energinya Nah kan kalau udah 0 hancur Dan itu harus bener-bener dihancurin semua sih Ya ini bukan berbesarkan elemen ya Berbesarkan Tipe doang Hancurin lagi Oke Dia Wow counter Eh sakit seriusan Lo gak ada healer disini ya Damage immunity Wow 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 Oh sakit seriusan Eh Mana ya Ke sini kah Oke Dan ini Muka 1 No Buset Increase critical Oke Zinai Oke Area dong serangannya Tunggu bisa lagi kah? Iya Iya gak ada salahnya Kayaknya ini gue gak ada healer men Tuh ini dia Atau dia bisa ngeheal juga Kita coba ya Oh my god Oh my god Wow Oh Buset Oh my god Dan Ini nih Siapa ya Siapa ya Gue mau ke sini dulu Kostumnya men Liat itu Ini kok ada M1 Fiji grafit Kayak gini sih Gue gak ada masalah Sengok sekali ya Wah Masuk mau kartu Wah Batori Oke Batori Batori Versi Petcore Normal Nostalgia banget Buset Ngeliat Skill Wulut ini Wow Lagikah Animasi ini gila banget Buset Buset Oke Belum skill Ulti kita Satu lagi nih Musuh-musuhnya nih Biasa dulu aja Lagi kan Wai Jinai Set Wave Gue juga penasaran sama dia sih Ini kita bisa langsung nyoba gak sih Default Exclusive Oh hero Skill Oh ini bisa ya Ini bisa Bisa Pas Serangan biasa Oke Oke Siapa dia Hidden hero ya Gue aku storynya sih Hidden hero Skill ultinya nih Kayaknya kuat edan banget gitu Uh Uh Anastasia ya Dia healer yang termasuk GG Eh dia healer kalau nggak salah ya Dia healer termasuk GG juga Pas di awal-awal sih Untuk katar-katar barunya Ntar ini Glenn Buset Wow Mine Tuh Gue lupa Dia katar terpasuk katar yang baru gak sih Itu season yang baru kan tadi kan Sebenernya ada Masih banyak katar-katar berbayarnya di game ini ya Oh disini kita bisa ngeliat hero nya Btrue ya Dia Dia Kita Kita liat aja Buju Buset Oppress Effect Ya Oh Wow Buset Oke kita liat skillnya sih Serangan biasanya Oh dia pake panah kah Huh Sebenernya Sebenernya Apa? Ski Olduinya kayak gimana? Dan kalau gak salah game ini pun Pernah collect sama Danmachi ya Kalau gak salah Eh tapi Cutmos Oh ini Cutmos belum Cowu sih ini Kita liat Ini kayak demon juga sih Sama kayak yang bitru tadi ya Dia kayak Kayak Fallen Angel gitu sih Kita coba Checkmate Wah busanya catur beneran Nah Nani mo kawarimase Tekin Fusawasii Shimpa Oh Itu dua Supporter kan Oh my god Buset Nah ini nih si Bell Dia ya Oke Oh Nyatu sih karakternya Eh ini pernah collab sama Danmachi Pernah collab sama siapa aja kah Game ini Bell Cranel Oke Skill preview nya Wah buset Teriakan Fireball tetep ya Ini yang danmachi pertama gak sih Iya ya Yang pake pisau ini mah Danmachi yang season 1 nya ini mah Yang pas lawan monster raksasa apa Di kota Tengah kota ya Ah Ice Wallen Stainnya ada juga Gampang 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 Sekarang Tengah kota ya Wow Wow Coba liat Arial Gak keliatan dong Oh wow Skull T nya Keren sih Iya ini keren sih Nah ini Suaranya wew banget Tunggu ini karakter dari mana ini Dor Kaservan Karakter berbayar kah Kayaknya Kayaknya deh kuat Edan Uuuu 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 Wah ini keren edan sih Seriusan Seriusan Ya gue bingung mau ngapain lagi sekarang Kita ke Delmar dulu aja Tapi ya untuk gameplaynya atau videonya Tapi ya untuk gameplaynya atau videonya Sepesi lo aja Jadi ya inilah Astro Zero's Untuk keadaan yang sekarang Untuk eventnya juga masih ada di 12 hari lagi Dan untuk fitur-fitur yang lainnya Dan untuk fitur-fitur yang lainnya Bagi gini doang kah Dan new event Get Get the rate Oke Music challenge Dari login Archive account level Level 80 maksimalnya ya Tapi ya Sekali lagi game ini akan tutup Di tanggal 11 Mei nanti Ya masih ada waktu Kalau misalnya kalian pengen coba-coba Karena kalau misalnya kalian install Gue katanya di playstore masih ada atau enggak Tapi kalau lewat floor atau steam Kayaknya masih ada sih Untuk SS Heroes ini ya Tapi ya Kalau suka videonya silahkan like Kalau suka channelnya silahkan subscribe Kalau saran dan kritik Soalnya komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye